Terima kasih. Usia dini, DHA penting untuk perkembangan otak. Dan kini, kandungan DHA tinggi ada di Frisien Flags 123 dan 456. Mengapa burung hantu malah bangun di saat kita pergi tidur? Terima kasih. Lewat sini, lewat sini, ayo cepat, cepat. Ayo. Lewat sini, lewat sini, ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Dera, aku mau tanya, kau tahu tidak kalau di gudang itu apa benar banyak tikusnya? Aku tahu, mereka juga mencuri banyak makanan. Lihatlah, aku sudah membawa kucing. Benarkah, kau tahu? Tidak seekor kucing pun yang bisa menandingi burung hantu. Burung hantulah penangkap tikus sejati. Benarkah? Iya. Sekarang lepaskan kucingnya. Ayo kita cari burung hantu. Aku sudah atur semuanya. Ayo cepat. Oh iya Ben, tadi kau bilang burung hantu penangkap tikus sejati. Lihat saja nanti. Ada apa ini? Aku suruh menangkap tikus. Kau malah enak tidur di sini. Menangkap tikus apa? Itu kan hanya omong kosong. Siang bolong begini, burung hantu mana bisa bekerja. Apa? Oh, apakah kau tidak tahu kalau burung hantu itu bekerjanya malam hari? Anak-anak, burung hantu hanya bisa bergerak di malam hari. Struktur matanya berbeda dengan hewan yang lainnya. Di bagian dalamnya, ada sebuah selaput yang disebut selaput retina. Apa ini? Inilah sel di dalam selaput retina. Yang satu disebut kerucut. Dan yang satu disebut sel tabung. Kami sel kerucut, terutama menerima cahaya yang kuat dan melihat sesuatu di siang hari. Kamilah yang berfungsi. Kami sel tabung, terutama menerima cahaya lemah. Melihat sesuatu di sore dan malam hari. Kamilah yang berfungsi. Hah? Apa itu? Kenapa sel tabungnya begitu banyak ya? Sel kerucutnya begitu sedikit? Karena ini adalah mata burung hantu. Sel tabungnya banyak. Untuk memudahkan melihat di malam hari. Berbeda dengan manusia. Karena terdapat lebih banyak sel tabung, sehingga siang hari bisa melihat. Ah, aku mengerti. Makanya tadi kau tidak bisa melihat tikus sedang tidur. Kami salah paham terhadapmu, burung hantu. Oh, kalian jangan bilang begitu. Kalau malam hari, serahkan saja padaku. Terima kasih telah menonton. Kalian sudah melihat, bukan? Akulah si penanggap tikus sejati di malam hari. Benar, kan? Bagaimana? Hebat sekali. Terus terang saja. Sebenarnya pendengaranku pun sangat bagus. Jika sekarang mereka secerdas ini, payah nanti. Berikan frisian versatua 3 dan 4, 5, 6 dengan dihaatingi, demi cemangnya masa depan si kecil. Usia dini penting untuk kekembangan otak. Dan kini, kandungan DHA tinggi ada di frisian flex 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Apa? Kek, ayo berdongeng untuk kami, Kek. Berdongeng? Eh, apa ya? Kek, ada nyamuk. Nyamuk itu sungguh menyebalkan ya. Jangan bergerak! Jangan bergerak ya! Eh, nyamuk sekecil itu sulit dipukul. Nah, kakek akan bercerita mengenai kelelawar. Banyak orang menaruh kesan buruk terhadap kelelawar. Sebenarnya kelelawar bisa membasmi serangga. Dia merupakan binatang yang berguna untuk manusia dan boleh disebut sebagai satelit hidup. Satelit hidup ya? Iya. Karena kelelawar bisa mengeluarkan dan mendengar suara ultrasonik. Namun, penglihatannya sangat lemah. Di malam hari, dia bisa membedakan arah dan mencari makanan. Cuma mengandalkan suara ultrasonik yang dikeluarkannya. Suara ultrasonik itu apa, kakek? Mengenai pertanyaan itu, mari kita dengarkan penjelasan mereka. Aku bisa mendengar suara di antara 20 Hz hingga 20 ribu Hz. Dan aku bisa mendengar suara di antara 15 Hz hingga 50 ribu Hz. Aku bisa mengeluarkan dan mendengar suara ultrasonik 1000 Hz hingga 120 ribu Hz. Sekarang kalian sudah dengar, pendengaran manusia ada batas. Suara di atas 20 ribu Hz melebihi target pendengaran manusia. Itu yang disebut suara ultrasonik. Kakek pengetahuan, tadi kakek bilang penglihatan kelelawar sangat lemah. Lalu bagaimana suara ultrasonik itu membantunya membedakan arah dan mencari makanan? Tolong beritahu aku ya. Kau ini men, kau jangan buru-buru, biar kakek meneruskan dulu. Iya, tenggorokan kelelawar bisa mengeluarkan suara ultrasonik yang sangat besar. Suara tersebut dikeluarkan melalui mulut dan hidung. Jika di depan ada sebuah pohon besar, maka saat suara ultrasonik tersebut mengenai pohon akan memantul kembali. Saat telinga menerima suara pantulan, dia pun tahu di depannya ada sebuah pohon. Maka dia pun segera menentukan jarak pantulan benar tersebut dengan cepat dan tepat. Maka dia pun terbang menjauhi pohon tersebut. Oh, pantas. Waktu terbang di malam hari, kelelawar tidak akan menabrak benda. Ini disebut sebagai penentuan suara pantulan. Apa yang disebut penentuan posisi berdasarkan suara pantulan? Penentuan posisi berdasarkan suara pantulan dibagi atas tiga tahap. Pertama akan mengeluarkan suara ultrasonik. Kedua, saat suara ultrasonik mengenai serangga akan memantul kembali. Ketiga, kelelawar tersebut dengan tepat menyergap serangga dan langsung menelannya. Ah, penentuan posisi berdasarkan suara pantulan. Nih, bagaimana kelelawar itu tahu kalau serangga bisa dimakan? Sistem penentuan posisi berdasarkan suara pantulan ini punya kemampuan menentukan tempat sangat besar. Mereka bisa membedakan makanan dan penghalang dengan tepat. Ah, itu hebat sekali. Apa sekarang kalian masih membenci kelelawar? Tidak, kek. Meski mereka jelek, sebenarnya dia sahabat kita. Iya, sahabat kita, kek. Kek, kenapa kelelawar itu menggantungnya terbalik, kek? Oh, mereka terpaksa begitu. Karena kaki belakang mereka pendek dan kecil dan tidak mampu berdiri. Jadi mereka hanya bisa tidur tengkurap. Karena itulah saat mereka sedang beristirahat dan tidur selalu bergantung terbalik. Saat bahaya mendekat, mereka segera terbang. Ah, aku sudah mengerti. Sampai jumpa kelelawar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jika sekarang mereka secerdas ini, bayangkan di masa depan nanti. Berikan frisian flag 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 dengan DHA tinggi demi cemenlangnya masa depan si kecil. Di usia dini, DHA penting untuk perkembangan otak. Dan kini kandungan DHA tinggi ada di frisian flag 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Mengapa ada burung suka bertelur di sarang burung lain? Itu juga disebut burung kain. Burung ini merupakan burung petanda musim semi dan merupakan burung yang paling tidak bertanggung jawab. Kenapa? Kakek pengetahuan, aku tidak mengerti, Kak. Lihat saja, kau akan mengerti. Kenapa belum siap? Burung sangat cerdik. Jika melihat di sarangnya ada telur burung lain, dia akan membuangnya, tidak meninggalkan kelemahan. Dia tidak tinggal di sarangnya, namun bertelur di sarang lain. Biar burung yang lain menetasnya. Inilah yang disebut menumpang menetas. Mari kita lihat. Aku mau cari makan. Kesempatan baik. Sedang apa dia? Tentu saja mau bertelur. Kenapa kau pecahkan telurnya? Kalian ini burung apa? Jika satu telurnya tidak dibuang, kalau olangnya kembali dia akan tahu telurnya lebih satu. Lihatlah. Kau ini jahat sekali. Kenapa begitu kejam? Kau mau pergi ya? Dasar kau ibu tidak bertanggung jawab. Enak saja dibilang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya, aku juga telah memilih orang tua asu untuk mereka. Dan yang pertama, tempat untuk menetas mereka harus yang bagus. Lalu yang kedua, orang tua asu mereka juga harus pemakan ulat. Langnya pulang. Kalian sudah tidak sabar menunggu saya. Yang pertama menetapku. Cara memberi makan burung merupakan sifat insting. Kicauan anak burung merangsang mereka untuk memberi makan pada anaknya. Mana itu? Alham. Menghalau burung air yang lupakan kediasaan seekor burung tekukur untuk mempertahankannya. Jika kau tidak terserangnya, dia pun akan membuangnya. Kasihan dia tertipu. Burung tekukur. Ibu, aku sudah mau pergi. Terima kasih atas jasa-jasamu ya, Ibu. Kalau kau harus berhati-hati. Ibu, kamu baik-baik. Aku pergi, Ibu. Jaga dirimu baik-baik ya. Anak kesayanganku, sampai jumpa. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sedih. Meskipun burung tekukur melukai keturunan induk yang telah membesarkannya, namun pengaruhnya tidak besar. Induk di mana tempat mereka menumpang merupakan jenis unggul. Belah mereka pun lebih banyak daripada burung tekukur. Kekukur? Hmm, tentu saja. Kalian tidak percaya. Hahaha. Jika sekarang dekat sebelas ini, panggung di masa depan, berikan presion fleks 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, dengan DHA-nya masa depan si kecil. Di usia dini, DHA penting untuk bangga otak. Dan kini, karenan DHA tinggi ada 4, 5, 6. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.